Pemirsa arus balik di jalan lintas Sumatra, Provinsi Jambi, masih padat kendaraan. Arus lalu lintas tersebut dipadati oleh kendaraan atau mobil pribadi yang balik setelah budik lebaran. Suasana arus lalu lintas di jalan lintas Sumatra, tepatnya di jalan lintas penghubung Sumatra Selatan menuju Jambi, masih padat kendaraan. Kepadatan itu didominasi oleh kendaraan pribadi yang melakukan arus balik lebaran tahun 2024. Meski demikian, arus lalu lintas masih terpantau lancar dan tidak ada kemacetan yang terjadi. Diperkirakan dalam sehari, terdapat 2.000 lebih kendaraan pribadi yang melintas. Hal itu tercatat oleh poskop layanan angkutan lebaran 2024 di Terminal Alampara, Jogota Jambi. Setiap hari, petugas selalu melakukan pendataan dan pencatatan setiap kendaraan yang melintas. Mereka itu kayaknya kalau untuk seputaran depan Terminal kayaknya tidak ada padat. Dari habis lebaran kemarin, kebanyakan kendaraan pribadi yang lewat. Kalau untuk kendaraan anak-anak itu tidak sempurna. Kalau untuk kendaraan pribadi, rata-rata sekitar per hari itu melewat lebih kurang lebih seribuan. 2.000 untuk pribadi. Nah itu angkutan kan selalu melaksanakan terhadap penghitungan kendaraan. Mulai dari kendaraan roda 2, kendaraan ikap, kendaraan pribadi dan kendaraan anak-anak serta kendaraan terupat yang bermuatan. Itu setiap puasan akan tugas mereka melaporkan ke poskoindo. Sementara itu, pada arus balik ini, banyak masyarakat yang kembali ke tempat asal untuk kembali bekerja setelah kumpul bersama keluarga di Kampung Halama. Berapa lama kita di Jambi kemarin, Bang? Sudah seminggu lah, kemarin sampai Senin. Mudah-mudahan jalur sudah macet lagi lah. Bang, untuk pelayanan di terminal ini seperti apa, Bang? Sebenarnya sih, ya, berusip lah. Kita juga baru pertama kali ini naik bis nih. Artinya masih layak lagi, Bang? Ya, masih layak lah. Cuman perlu dioptimalkan aja lah. Tujuan tadi kemana, Bang? Sebelah bumi. Sebelah bumi ya? Memang asli warga sana atau? Udah, Jambi, kerja di sana. Selama arus balik, terminal Alamparajo Kota Jambi juga menyiapkan poskop pelayanan dan meningkatkan pelayanan terhadap penumpang sehingga mereka bisa selamat sampai tujuan.